Gue sempat mau bunuh bapak gue sendiri karena gue dendam Dan itu bener lagi Wah, ginga Pas gue ngeliat tangan gue, ini tangan gue gak ada Memang juga seperti ini, mumpet di bawah Oh my God Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Aiman Riki Vlog Dan kali ini Bintang tamunya luar biasa Aditya Suryo alias Revy Kita teman-teman Revy Nah disini Bintang tamunya teman gue sendiri Karena ini segmennya ngobrol Ngobrol bareng artis Nah ini disek aja Aditya Suryo Pengen cerita-cerita bersama gue Karena ngobrolin sinetron yang lagi booming sekarang Which is sinetron ini tuh Sinetron Inayah Yang udah kita jalanin 10 tahun lalu ya dit Ya 2009 Nah itu dia Jadi kalau kalian banyak yang komen Ayo dong bikin vlog bareng pemain Inayah Nah gue mulai dari Aditya Suryo dulu Oke lanjut Kita masukin bumper dulu Geng sebelum kita lanjutin ngobrolnya Kalian jangan lupa untuk subscribe, likes, komen di vlog gue ini Dan support juga nih channelnya Aditya Katanya mau bikin vlog Tapi gak tau nih sampai sekarang Belum mulai-mulai Karena sambil nunggu vlog Aditya Jadi follow dulu di Instagram gue Ayman Riki Dan juga follow Instagramnya Aditya Aditya Suryo Yes Itu dia Baiklah kita mulai dari obrolan yang kering-keringan dulu Oke 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 Dave gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Tapi kelihatan kaki gimana nih? Kena engkel Jadi kenapa? Coba-coba Eh kalau Main basket Wih main basket terus Jatohnya ini deh Oke mudah-mudahan di doain cepat sembuh Amin ya Karena ini Aditya Suryo itu mau shooting netron baru Amin 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 diaminin lagi dulu Tayangnya di salah satu station TV yang renting satu bulu Jadi jadi ngapain nih Aditya? Boleh bawa suara gak? Jangan-jangan dulu Oh jangan dulu Pokoknya masih rahasia deh ya Oke Nah jadi kita ngobrol disini yang udah lama dulu Sinetron kita sama-sama namanya Sinetron Ina ya Mungkin yang sering nonton di Ante V jam 9.30 malam Iya Kalian kalau nonton episode satu pasti udah inget banget Ini adalah lo berperan sebagai Raffi ya Raffi Itu lo ada 50 episode-an ya 50 episode Raffi itu ya Raffi itu ada tattoo Raffi itu ceritanya karakternya tuh jahat Terus matre Berduang tuh sama ibunya Pokoknya nyokok gue tuh namanya siapa ya? Umbi Desi Umbi Desi itu diperankan sama Fitri Ayu Dan gue sebagai anaknya Disitu tuh gue berperan antagonis sama ibu gue Untuk menguasain hartanya bokap gue Iya Bokapnya tuh adalah Romodoso Which is Tedisya Tedisya Dulu tuh judulnya tuh masih Harim kan? Harim Harim Abis itu berganti lah Nah iya Karena sempet di demo gitu Masalahnya itu terlalu keras Karena mau pake perubung semua kan Iya Terus akhirnya dihitung bersama KPG kalau gak salah Karena Harim itu kan berbabu Islam tuh namanya Wanita Iya ibaratnya Ya pake perudung semuanya tapi adegan-adegan perah semua Akhirnya di kita ubah menjadi inayah Supaya netral gitu Akhirnya lepas perudung semua gak? Semuanya pemainnya yang cewek lepas perudung? Lo ngalah lepas perudung? Engga Iya Gue pake mu kenal Justru adit ini pas berbedaan justru dibotakin ya dia Jadi lo tuh karakternya kenapa dibotakin? Jadi pas adegan dibotakin itu karena gue ketahuan sama bokap gue itu gue punya istri lagi Iya gue punya istri dua Waduh Oke Dan lucunya apa? Jadi sebenernya itu kan gue kagetkan gue jadi skenario itu turun pas hari itu juga kan Iya Misalkan shooting buat tayangan besok nih Iya Jadi malemnya tengah malem itu baru turun Oke Terus akhirnya pas tengah malem Mungkin pas di ending di skenario itu kan Gue cuman diikat sama tanding doso tuh Gak tau kalo ending itu bakal dibotakin Turun skenario gue arah balik Ditelepon sama manajemen Adit Dit Ini kamu harus dibotakin Botakin gimana mas? Iya ini kamu Apa namanya di skenario Ketahuan punya istri dua Kamu dibotakin Botakin Botakin Semua hidup kan gue belum pernah botak ya Kecuali bayi gitu Oke Akhirnya udah Ya udah deh gapapa mas Tapi sisain satu senti ya Oh iya udah gapapa Oke Besok syuting Besok syuting Dibotakin tuh satu senti Kan masih gak terlalu malu lah satu senti kan Iya Biasalah ya Iya gitu Satu senti masih ada pendipendinya tuh Udah selesai Abis take Tiba-tiba Soraya Kan namanya PSA-nya kan Soraya Iya Yangpun manajemen gue Manajemen gue Soraya maunya Bener-bener botak Yang bener-bener gak ada rambutnya di sila Dan klinis kayak Jadi bener-bener gak ada rambut Sesentim pun Tapi gue nonton Anjri tuh hasilnya Shope banget Gila Jadi lu akhirnya dibotakin tuh Klinis banget Oke jadi itu pengorbanan banget di seluruh Inaya Iya Jadi yang bener-bener menurut lu tuh Kayaknya Ngeluangin semua waktu gue Semua pengorbanan gue tuh Di Inaya tuh adalah paling Sialnya banget adalah dibotakin Botakin sama ini kaki gue sobek Di Danal Persari Kenapa? Ini waktu berat Oh iya bener-bener Bener-bener Iya Jadi tuh gini Abis-abis kejadian yang gue dibotakin itu Terus gue sempet mau bunuh bapak gue sendiri Karena gue dendam Yes Terus gue jadi buronan Terus buronan Gue ngingin main titik Untuk operasi muka Yap Operasi muka Akhirnya gue berubah menjadi Dan gue gak tau Kalo itu tuh Gue tuh Gue ditawarin Eh mau yang ditai? Oh yaudah boleh-boleh Kata gue Terus udah gitu Udah tuh di lokasi Pas gue baca senario Hah? Ini gue jadi dana Dan aku emang siapa? Ini tuh Kamu tuh Levi Levi tuh siapa? Levi tuh adit Wanjir Gue baru tau ternyata Gue tuh adalah Operasi plastikannya adit Nah Kenapa mirip gue? Karena mungkin muka kita tuh setipe Setipe Jadi agak mirip-mirip Terus Oh yaudah deh gue Hmm Dapetan untungnya sih gue Hahaha Akhirnya gue hilang sementara tuh Karena gue bertransformasi menjadi Aiman Akhirnya Disitu kan ada risiko atas tuh Perannya jadi Malik Malik itu Pacarnya istri gue dulu Akhirnya Si Revi Revi ini Si Aiman ini Kan dia udah dicurigain gue jadi Revi kan? Yes Akhirnya dia nyurik si Malik itu Dibius Agak gak maksud apa sih ya? Dibius Ditaruh di rumah sakit yang tempat dia Operasi muka Diubah lah jadi muka gue lagi Jadi gue nomor lagi ciri sinetron Iya gak? Kalau dipikir secara logika gak ada Tunggu bentar ya Posturnya dari skala atas aja tinggi Iya Sedangkan lo Kini reger-reger gaji dulu Kini dengannya Sekarang dari skala atas tinggi gue lebih tinggi Tapi ketika perubahan itu Kemana tetap penonton Dan sekarang pun Katanya jadi rating nomor 1 di atas Yoi Postation itu sempat di 10 besar 8 besar sampe sekarang 15 besar Story Luar biasa Kenapa sih kan menurut gue tuh Karena mungkin ceritanya yang unik Dan gak pernah ada ya Sampai ada Beristri Empat Kemudian yang konfliknya Tiap hari itu ada aja Itu keren banget sih penulisnya menurut gue ya Kadang-kadang sih dipikir-pikir gak masuk akal Gak masuk akal sih bener Kalau gue pikir ya Wartanya yang operasi plastik Tapi suara kan gak bisa ya Gak ngerti itu gue gimana ceritanya Jadi sekarang gue mau nanya nih sama lo Oke Adegan apa yang paling lo inget Dari dulu Inayan sampe sekarang Lo tuh main disitu Di Inayan itu adegan apa yang paling lo inget Dan paling Menurut gue adegan itu paling membahayakan Dan adegan itu paling Bikin lo tuh ciut Yang pertama itu Inayan itu tadi Itu yang ngotakin Yang ngotakin bikin ciut banget ya Kalau misalkan paling membahayakan deh Membahayakan gue sempat 2 kali Apa? Eh 3 kali malah Jadi gue 3 kali itu kecelakaan dalam shooting Yang pertama itu kaki gue sobek Waktu siut Jadi gue Gue berantem nih sama si Raffy Raffy ini nih Iya kan? Gue danan Gue shooting di Danong Persari Mali Gue jadi Mali Gue jadi danan Iya 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 bener-bener Saya kira abis berantem sama Aliman Kita mau pindah set kalau gak salah ya Saya kira kita kan duduk itu Danong Persari itu dari kalinya ke atas itu masih tanah merah Bener Jadi pas gue mau naik ke atas Tangan gue ditarik sama kruk Gue nginjek bambu kering Yang jaringnya lancip Terus sobek kaki gue tuh segini mah Dan itu masuk ke dalam tangan kaki gue Cut gitu Pas ditarik cuoock Tuh dijahit tuh Akhirnya Dan Inayan kan tiap hari otomatis Kita pun juga kalau lagi sakit Dipaksain untuk shooting Bener Dan itu pun gue berdarah-darah Kaki tetap besok masih shooting Sampai gue demam tuh Penanganan sakitnya itu Nah abis itu kedua Oke Gue promo di PHMD dulu Oke Idulnya Sinatron lupa gue namanya promo gitu Oke Jadi adegan gue mencahin kecah film Terus Mencahin kecah film Jadi gue mukul sekali ya tetap gitu ya Dua kali masih kayak sarang laba-laba gitu Jadi gue pikir ini sekali shoot lagi harus pecah nih Soalnya kan di Mas Tari gue tiga kali shoot ya Kamera dari dalem Jadi tiga kali gue move Kenceng banget Nih Oke Jadi ini ada buktinya nih Jadi Tangan gue masuk ke dalam selah-selah kaca Dan itu ketusuk disini Ya Gue ngange Gue tarik langsung Masuk ke nadi gue Dan itu udah ring Wah gila Dan gue ngange Terus guru bilang Ih tangan lo tangan lo gue Tangan gue kenapa itu itu jarang Terus gue cocok begini masuk Dan satu lagi Banyak ya Banyak ya Oke Ini paling fatal sih Oke Paling fatal Ini recovernya bisa sampai setahun Oke Gue patah tangan gue Waktu di acara stasiun TV Suasa Jadi adegan gue panco Itu acaranya live Ditonton orang banyak tuh Oke Oke Ya gue gak harus nyebutin kan Jadi gue adegan itu panco Terus Jadi tuh panco itu Sebenernya segmen itu gue sama abang gue Dia harusnya lawan abang gue Terus Diubah sama Orang kreatifnya Terus akhirnya Adeknya Can Kelvin Lawan Taylor dulu Ntar yang menang lawan Can Kelvin Oke Nah sebelumnya kan gue tau itu acara komedian Jadi gue sebelumnya Sama abang gue kan udah mau kali ke menit ini acara lawak Jadi lu jangan selesai Yaudah mas Gak apa-apa Akhirnya kan gue Sama yang orang itu kan Gue belum konfirmasi Dan emang Kali ke apa-apa kan Jadi gue mikir ya udahlah Tau badannya lebih gede Tapi kan Gue gak kepikiran bakal patah kan Yaudah Gue gak menin tayangan doang Nahan tangan gue itu selama Gak ada satu menit Iya Ya gue tau Dan gue juga Apa namanya Gak tau peraturan panco itu seperti apa Lo harus menggotarkan tangan lo satu dimana Posisi tangan lo gitu gak boleh jawab Gak tau apa-apa kan Gue gak tau apa-apa Yang tau kan gue panco itu cuma buat bicara-bicaraan kan Hmm Yaudah gue lawan tuh Gue lawan cuma nahan doang Gak ada satu menit Gue begini badan gue Tiba-tiba di belakang yang Dolong Gak gitu kan Tangan lo begini Apai badan gue begini Pas gue ngeliat tangan gue Ini tangan gue gak ada Ini setengah gini Apai dibawah Oh my god Jadi Gue begini nih Lu bisa bayangin gak Ini tangan gue setengah Itu dibawah sini Jadi ini butung terbelak Gila Dan itu gue ngeliat tangan gue Gak ada di tangan gue man Astaghfirullah Gila Itu belum sakit Karena kan lo Baru kejadian itu gak sakit kan Gue ngeliat tangan gue di bawah Gue tarik Tangan gue ngeliat tangan gue Gue ambil tangan gue di bawah Gue tarik Gak Gue begini Tep Sudah berusaha dibawa sama hal gue jawab Yang belakang Kamera langsung pindah ke MC Wow Gue agak Bayangin gitu Itu run covernya abis Itu 8 bulan Itu udah nempu Udah nyambung Cuman gue belum bisa lengkap Dan sekarang gue cacat nih Sekarang gue Ini kan Lu bisa megang bau gak Coba lu megang bau bisa kan Gak Nah ini gue satu nih Udah montok segini Tuh Oke Ini gak bisa ditekok lagi Dan ini tangan gue Tapi ini gak pake pen ya Gak Gak Gila Jadi gengs Kalo kalian yang ngerasa Kalo main sinetron tuh gampang Di entertainment tuh gampang Ternyata gak semudah itu Banyak banget perjuangan Betul Banyak banget Yang harus dikorbankan Kalo udah waktu udah biasa Dan gue juga sempet sekali adegan sama si Ayman nih Nah Dan di sinetron Inaya Ini adegan yang menurut gue berbahaya banget Jadi kan gini Apa Adegannya gue berantem sama Ayman nih ya Oh iya Kadang-kadang kan di fighting itu kan Kadang-kadang Kita sebelumnya udah kontrol Cuma namanya juga lagi apes ya Sebenernya itu adegannya Ayman megang pisau Terus lu tendang ya Eh Lu megang pisau Aku megang pisau Terus lu tendang Terus gue tendang Gitu Terus akhirnya Si pisaunya itu tuh Kelepas Kelepas Kena mukanya si Ayman di alis ya Ke sini banget Ke sini Untungnya bukan yang tajamnya Tapi sebelah kebelakangnya itu loh Dek anjid Gue pikir kalo itu udah yang tajamnya Dan itu kebetulan Itu beneran pisau-pisau beneran Pisau beneran Harusnya kan Dikasih dummy dulu kan ya Iya Jadi ini maunya mereka Apa namanya Ori bener-bener pisau Pisau Dan itu untung Bek anjid Katanya ala kena tajamnya Gitu Di sini Ayman kelecet Dan itulah Uniknya sinetron Inaya Karena syuting itu tiap hari ya Dan otomatis kita tuh selain cape Juga Raman juga di lokasinya Raman juga di lokasinya Tapi membuat Kita tuh kayak Tetep harus Paling timbang Untuk sinetron ini Dan tuh Tentunya dari dulu pun Rating satu mulu Dan sampai sekarang Masih bagus menurut gue alhamdulillah banget ya Iya betul Dan Terakhir nih Did Yang menurut lo yang paling Berkesan Saat sinetron Inaya apa? Selama pertama kali tayang Dari episode satu Sampai Gue gak tau ya Di pertengahan itu Kita dapet rating satu Sampai 50 episode Lebih itu kayaknya Dapet rating satu Terus Ya bener Di Indosiar Dulu ditayang di Indosiar Sekarang yang jahat ya Dan kalo menurut gue Ini sinetron yang fenomenal Karena gue tuh disitu Pertama kali main tuh Jadi orang jahat Karena di sinetron-sinetron gue tuh Gak pernah jadi orang jahat Jadi orang jahat Dan itu ampe Sebelum tayang lagi di Antefe pun Ketika ada orang yang lewat pun Atau apa Ketemu gue tuh Eh Refi Refi Itu kayak Wah Melut gue tuh berbesar banget Gara-gara Jadi Itu ibu Jadi ibu gue tuh Menemenin anaknya Pesan cowok Tidak sama neneknya Tiba-tiba neneknya datengin gue Gue ditampar Gara-gara Ya gitu Nonton Inaya Sampai anaknya bingung Banyak nonton sinetron Tentang bingung Kamu anak buraka Kamu sama bapak kamu ya Lu asing Bayangin ya Kagak pernah tiba-tiba Masuk tabuk muka gue Hahaha Itulah Serunya nonton Inaya Dan kalo kalian Yang masih nonton Inaya Menurut gue Bagus banget Oke Terus nonton Inaya di Antefe Kita jadi promohin lagi ya Pokoknya Mudah-mudahan sih Katanya ada gendang-gendang kabar Katanya mau bikin lagi Kalian setuju gak Kalo misalkan ada Inaya sequel kedua Betul Pemainnya tentunya harus kita ya Nonton aja pokoknya seru Dan Kalo kalian bisa setuju Kalo ada Inaya sequel kedua Dan pemainnya kita Boleh tulis di komen Betul Oke Tapi kadang-kadang sinerinya gak masuk akal Gak masuk akal Gua aja bisa operasiin lu Tapi Gua sama lu ada kembarannya Nah Gitu saja Nah Pokoknya Terimakasih banyak Aditya Surio Success terus Buat sinetron barunya Dan Mudah-mudahan Ini juga bermanfaat juga Buat temen-temen semuanya Mungkin satu pesan Buat gue sama temen-temen Yang mau memulai dirinya acting apa? Jangan patah semangat sih Kalo misalkan Memulai sesuatu Itu harus fokus Oke Dan jangan patah semangat Setuju banget Fokus Kalo kalian memulai Itu jadi dirinya tetap Oke? Terima kasih Dan jangan lupa subscribe, like, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh